Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita belajar tentang listrik statis walaupun di rumah Ayo kita belajar biar enggak ketinggalan pelajaran ya perlu kenalan lagi kayaknya enggak sudah pada kenalnya jadi listrik listrik ini bukan berasal dari palunya Tor ya nanti akan Bapak jelaskan ya ini dia listrik statis listrik statis jadi sebenarnya listrik itu ada berapa sebenarnya ya jadi listrik itu ada Hai statis ya kan tetap ada yang dinamis jadi Pak apa statis apa tuh dinamis makanya belajar kalau nggak belajar yang nggak bisa makanya belajar jadi kalau statis ini dia Hai tetap kalau dinamis ini bergerak ya lebih lebih jelas akan sampaikan berikutnya jadi kalau cerita listrik statis itu bicara tentang muatannya jadi setiap benda dunia ini ada muatannya ada muatan positif ada muatan negatif ya jadi benda apapun tetap ada muatannya kita lihat bahwa contohkan ada kursi kursi ini apakah kursi ini pembuatan positif atau negatif ya tergantung di dalamnya ada apa Jadi kalau dibesarin 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 Bapak ambil disini ada satu struktur ya sebenarnya tidak bisa kita lihat nah ini kita minta bantuan supaya kelihatannya bukan minta bantuan dukun tapi alat pembesar jadi kalau dibesarin di dalam setiap benda itu ada yang disebut dengan atom ya atom Hai jadi kalau tadi kursi di dalamnya itu ada atom Hai atom kalau dibuat gambarnya kalau diperbesar gambarnya itu seperti ini Hai jadi atom ini terdiri dari inti atom ya sering disebut juga namanya nukleus Hai ini inti atom ini inti atom itu ada dua di dalamnya kalau yang warna biru ini disebut dengan proton muatannya positif kalau yang merah disebut neutron dia tidak bermuatan alias netral jadi dalam inti atom ada dua proton dan neutron sedangkan di luarnya di kulit atom ini ada nih yang warna hitam ini namanya disebut dengan elektron dan elektron ini muatannya negatif ya Jadi kalau proton positif neutron tidak bermuatan elektron ini negatif jadi secara umum listrik satis itu sebenarnya keumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dengan kata lain dia bisa bermuatan muatan listrik tanpa ada pembangkit listriknya gitu Hai muatan itu disebut netral kalau jumlah Hai proton maupun elektronnya seimbang jadi kalau misalnya ini Bapak buat gambaran jumlah proton seimbang dengan elektron jadi kalau seimbang dan jumlahnya sama kita sebut dengan netral jadi kalau berikutnya Hai kalau begini jumlah elektronnya ada dua Hai protonnya ada tiga maka benda tersebut bisa Hai menjadi bermuatan positif ya kenapa muatan positif karena jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah elektron Hai berikutnya kalau seperti ini protonnya ada dua elektronnya ada tiga kira-kira dia bermuatan apa ya dia menjadi bermuatan negatif kenapa negatif karena elektronnya lebih banyak dari proton jadi kalau proton dan elektronnya sama besar disebut netron netral kalau protonnya lebih banyak dari elektron positif kalau protonnya lebih sedikit dari elektron disebut negatif kita lanjut dalam listrik satis ada yang disebut dengan interaksi pada muatan listrik ya karena memang muatannya benda itu kalau nggak bermuatan positif maka dia akan muatan negatif Hai jadi ada dua interaksi yang terjadi yang pertama itu tolak menolak ya tolak menolak Hai dia kalau muatan negatif di dekatkan dengan muatan negatif maka hasilnya dia tolak menolak lumrahnya seperti itu jadi kalau negatif negatif dekat dengan negatif dia makanya tolak menolak Hai ya ini bapak ilustrasikan ada gambar ya Hai jadi kalau ada perempuan terlalu dekat dengan perempuan seharusnya interaksi yang terjadi tolak menolak jadi kalau hari ini fenomena LGBT ya kan kalau perempuan dengan perempuan MLSB jadi kalau misalnya terjadi interaksi yang terlalu berlebihan sesama jenis fitrahnya Allah menciptakan itu seharusnya tolak menolak bukan tarik menarik begitu juga kalau misalnya positif di dekatkan dengan positif yang terjadi juga seharusnya tolak menolak ya ini ilustrasinya ada laki-laki kalau terlalu dekat dengan laki-laki seharusnya tolak menolak kalau laki-laki terlalu dekat dengan laki-laki sampai tidur sama itu namanya aneh namanya dan melanggar fitrahnya yang kedua interaksi muatan listrik ini ada yang disebut dengan tarik-menarik ya tarik-menarik jadi kalau muatan positif didekatkan dengan muatan negatif apa yang terjadi tarik-menarik ya fitrahnya begitu jadi ada wanita seharusnya fitrahnya tarik-menarik dengan laki-laki Hai memang diciptakan seperti itu ya Hai sampai sini dulu untuk listrik satis insyaallah akan disambung di pertemuan berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati